Pada kesempatan ini kami dapat menjelaskan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ibda Rudi Soek. Pada kesempatan yang baik ini kami perkenalkan pejabat utama sedikit yang mendampingi kami dan nanti akan membantu saya untuk menjelaskan lebih detail. Di sebelah kanan saya ada Wakapolda, Brigjen Paul Awi. Di sebelah kanannya lagi ada Irwasda Polda NTT, ada Kabit Propan, ada Kabit Kum, ada atasan Ibda Rudi Soek adalah Kayanma, sebelumnya adalah Kaporesta Aldinan Manurung, ada Karo SDM juga, Dir Intel, Dir Reskrim Um, Dir Reskrim Sus, Kabit Humas, dan Dir Samapta yang mewakili kami datang di tempat ini. Secara singkat kami jelaskan bahwa kejadian yang terjadi menimpa ataupun yang dilaksanakan oleh salah satu anggota kami, Ibda Rudi Soek, sebelumnya kami tidak tahu Ibda Rudi Soek ini siapa sesungguhnya, tapi karena ada informasi pada saat itu yang menyatakan bahwa ada anggota Polri yang sedang melaksanakan karaoke pada jam dinas, maka Propan melaksanakan tindakan OTT. Dan ditemukan empat anggota Polri, satu bernama Yohane Soehardi Kasat Reskrimporesta Kupang, kemudian yang kedua Ibda Rudi Soek yang waktu itu menjabat sebagai KBO atau K-Urbin Ops Reserse Oresta Kupang, dan dua polwan yaitu Ibda Lusi dan Brigadir Jain. Nah ketika ditangkap, mereka sedang duduk berpasangan. Melaksanakan hiburan, kemudian minum-minuman beralkohol. Nah atas peristiwa ini, maka Kabit Purpam melaporkan kepada Kapolda secara dengan informasi khusus, sehingga saya mendisposisi untuk dilakukan proses secara hukum. Pada tahap selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, pemeriksaan saksi-saksi dan pemberkasan, sampai kepada peradilan kode etik. Karena lingkup yang dilakukan oleh para terduga pelanggar ini adalah lingkup etik. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pemberkasan, tiga orang disidangkan menerima putusan sidang, yaitu penempatan meminta maaf kepada institusi dan penempatan khusus di tempat khusus selama tujuh hari. Tiga orang dilaksanakan, penghukuman, dan diterima, tapi satu orang atas nama Ibda Rudi Soek tidak menerima, memberikan keberatan dan meminta banding. Setelah dilakukan sidang banding, Hakim banding mempertimbangkan bahwa alasan-alasan dalam memori banding yang diberikan, itu menyimpang dari apa yang dipersangkakan. Dan pada saat sidang banding, menurut hakimnya, bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif, dan seluruh membantah atas apa yang dilakukan tindakan OTT oleh anggota propang. Sehingga dijatuhkan putusan memberatkan dan menambah putusan sebelumnya. Putusan sebelumnya kami perlu sampaikan, yaitu meminta maaf, kemudian perbuatan ini merupakan perbuatan celah, dan penempatan pada tempat khusus selama 14 hari, dan demosi selama tiga tahun. Itu hukuman pertama yang diberikan. Tetapi beliau tidak menerima, Ibn Darudi Soek tidak menerima dan menyatakan banding. Sehingga dalam banding, didalami sejujurnya bahwa inisiatif, ide, kemudian otak di belakang semua pelaksanaan mereka berkarauke ini adalah Ibn Darudi Soek. Dan itu semua dibantah. Oleh karena itu diputuskan ditambah hukumannya, satu saja hukumannya ditambah, yaitu demosi dari tiga tahun menjadi lima tahun. dan patsusnya menjadi 14 hari. Dan setelah itu, terus berlanjut. Ib Darudi Soek setelah dilakukan OTT di tempat karauke ini, Ib Darudi Soek sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah, mengajukan kepada Kapolres, yang inisiatif sendiri, mengajukan kepada Kapolres, surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah, menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ib Darudi Soek ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karauke ini adalah dalam rangka anef, kasus BBM. Kemudian, selalu mengatakan bahwa karauke ini adalah tempat safe house mereka, untuk rapat. tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karauke, manajer karauke, dan kasat reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan tiga poluan ini. Dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split. perkaranya displit. Selama berlangsungnya pemeriksaan ini terus, terduga pelanggar Rudi Soek ada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini, ternyata Ib Darudi Soek ini memfitnah juga anggota propam yang menangani perkara ini. Mengatakan bahwa anggota propam inilah yang menerima setoran dari pelaku BBM. Nah, anggota propam ini juga tidak menerima dan membuat laporan polisi mengadukan Ib Darudi Soek dan itu diproses juga. Setelah diproses, disidangkan, bahwa Ib Darudi Soek juga tidak mengakui menyebutkan itu, tapi itu ada rekamannya. dan akhirnya didisiplinkan dengan hukumannya lelah perbuatan itu perbuatan tercelah. Kemudian lanjut, selanjutnya, pada tahap pemeriksaan selanjutnya, ditemukan, karena propam waktu itu akan melanjutkan pemeriksaan-pemeriksaan perkara ini, ditemukan bahwa Ib Darudi Soek meninggalkan tugas tidak berada di Kupang. Ternyata setelah dicek, Ib Darudi Soek ada di Jakarta dan itu bisa dibuktikan oleh pemeriksa dengan mengambil manifest pesawat City Link yang terbang ke Jakarta pada tanggal itu dan potongan tiket bisa didapatkan. Dan setelah disidangkan, Ib Darudi Soek juga tidak mengakui ini. Menyangkal juga, saya tidak pernah ke Jakarta disidangkan dan dihukum. selanjutnya, kasus yang dilakukan berangkat ke Jakarta itu setelah diputus, selanjutnya akan diperiksa. Ternyata dia tidak berada di kantor, dia tidak masuk berturut-turut selama tiga hari dan itu akan menyulitkan oleh propam untuk melanjutkan perkara ini. Dan diperiksa lagi, dibuat laporan lagi pelanggaran disiplin karena tidak masuk dinas selama tiga hari berturut-turut dan diputuskan itu merupakan pelanggaran hukum disiplin, merupakan perbuatan tercelak. Yang terakhir, yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum-drum kosong ini melaporkan kepada Polda. bahwa drum saya di polis lain, saya akhirnya usaha saya, nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh propam dan itulah kasus yang kelima, pelanggaran SOP yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan dan diputuskan untuk Ip Darudisoyek tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Kami perlu sampaikan bahwa dalam sidang Komisi Kode Etik ini dan kami juga saya selaku Kapolda juga merasa bahwa anggota kami di NTT ini sebenarnya sangat kurang. Kami sampai dengan sekarang masih ada di 47% dari DSPP. kami sebenarnya sangat menyayangkan dan sangat berat untuk memberhentikan seseorang dari anggota Polri. Tetapi kalaupun sidang memberhentikan anggota Polri itu adalah tindakan yang sangat berat dan prosesnya sangat panjang. Dan termasuk terhadap Ip Darudisoyek sampai dengan sekarang pada sidang awal Komisi Kode Etik bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH. Tetapi masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan menyusun Hakim-Hakim yang akan menyedangkan sidang banding dan nanti Hakim-Hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori-memori banding dan berkas terdahulu apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama menguatkan atau membebaskan. hal ini sangat tergantung daripada sikap Ibn Daruri Soek yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya perlu sampaikan Bapak-Ibu empat terduga pelanggar tiga orang menerima dengan baik atasannya dan dua polwan kami sudah sudah selesai melaksanakan tugas dan empat-empatnya mereka sama-sama dihukum tapi yang satu tidak menerima dan selalu membanta selalu menganulir dan selalu beralasan berdali dengan membuat framing-framing di publik bahwa Ibn Daruri Soek sedang membongkar mafia BBM pejuang TPPO dan sebagai macam kami hadirkan di sini dirkrim um dirkrim sus yang pernah menjadi atasannya dan kami hadirkan di sini anggota-anggota kami yang senior yang 30 tahun berdinas di Polda NTT yang tahu persis siapa Ibn Daruri Soek termasuk atasannya kasat yang sama-sama ikut OTT yang di OTT mengakui bahwa itu perbuatan salah tetapi Ibn Daruri Soek sama sekali melawan bahkan dengan sebutan siapapun akan saya lawan termasuk Tuhan itu saya dengar itu saya dengar perkataan dan video ini yang nanti akan kita saya pikir sudah cukup terima kasih sudah dua kali dari waktu yang hampir dua kali tadi 10 menit Bapak 14 menit tidak apa-apa kami toleransi karena memang banyak hal yang ingin disampaikan jadi prinsipnya Pak Kapolda selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih